Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back with me, Anik Syahidul Umi Oke, well, in this video I will discuss and review the video podcast from Sarah Koordinir yaitu mengenai eduprener adalah wira usahaan baru dan mengapa eduprener adalah pengusaha baru Oke, dalam episode kali ini pastinya kita akan membahas tentang bisnis ya teman-teman semuanya, yaitu how to make a business and then solution for your business Oke, baiklah dalam video yang pertama, episode kali ini Sarah Koordinir berbicara tentang era baru dalam berbisnis dan bagaimana bisnis manapun dapat menggunakan platform pendidikan untuk secara dramatis meningkatkan eksposur prospek, penjualan dan pemosisian mereka dengan beberapa penyesuaian sederhana pada konten hubungan pelanggan dan pemasaran mereka juga ya saat menjadi eduprener jika ingin bertahan di dunia baru podcast pembuat kursus podcast pembuat kursus yang dipandu oleh pendidik berkualifikasi Sarah Koordinir membagikan strategi praktis dan penuh aksi untuk membantu pelatih konsultan, pembuat kursus, dan pakar untuk mengubah pengetahuan dan keahlian mereka menjadi kursus online yang menguntungkan program pembinaan dan akademi keanggotaan yang mengubah kehidupan orang yaitu dengan bagaimana cara membuat kursus online cara membuat program pelatihan cara membuat akademi keanggotaan cara membuat magnet utama dan program-program pelatihan tiket tinggi edukasi pasar Anda secara menguntungkan buat kursus pelatihan online dan offline mengatur dan melakukan pemasaran kursus online dan mendapatkan lebih banyak penjualan dan pendaftaran dalam kursus online Anda membangun bisnis berbasis pendidikan yang sukses memberikan pengajaran dan pelatihan yang lebih baik otomatisasi peretasan dan sistem untuk meningkatkan keuntungan kursus Anda dan operasi fasif dan banyak lagi oke baik, dari episode kali ini yaitu pada video yang pertama ini adalah sumber daya terkemuka di dunia untuk edif runner dan pembuat kursus modern oke, now kita akan beralih dan mereview video yang kedua baiklah, dalam video searah koordinir yang kedua ini adalah membahas tentang perbedaan antara wira usahaan dan preener agi dengan bertujuan untuk menciptakan bisnis yang menguntungkan di dunia modern pada sekarang ini jadi, terlihat jelas sekarang ya perbedaan antara wira usaha dan preener agi yaitu sebenarnya adalah salah satu yang terbesar adalah bahwa seorang wira usahaan di luar sana melakukan apa yang mereka lakukan untuk mencoba membangun bisnis sementara agi supranur sedang berjalan di luar sana dan melakukan apa yang mereka lakukan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan pasar mereka sekarang, apapun yang mereka lakukan dalam bisnis ini bertujuan mencoba membantu orang dengan cara tertentu mereka mencoba memberikan solusi bisnis dan memperbaiki kebohongan untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang yang berfokus pada nilai dan keuntungan perusahaan mereka atau perusahaan kita sendiri ya jadi, tentang sebuah pengalaman dan inilah mengapa H.J. Supranur memiliki bisnis berulang yang konstan yaitu rujukan dari mulut ke mulut dan terus-menerus memiliki pasar mereka selama pemasaran untuk mereka, pengusaha cenderung menukar waktu mereka untuk uang, untuk bisnis, untuk keuntungan mereka sedangkan Supranur, tapi bertukar apa yang mereka ketahui dan bertukar keahlian mereka yaitu untuk hubungan jangka panjang mereka menukarnya dengan penggemar, menguceh mereka dan menukarnya untuk membangun komunitas orang orang yang setia kepada mereka dan setia pada apa yang mereka perjuangkan dan yaitu untuk menciptakan pelanggan jangka yang panjang yang sekarang ya, jauh lebih sulit untuk dilakukan jadi ya, butuh waktu lebih lama untuk membangun dan yaitu bisa memakan waktu lebih lama dan untuk menuai imbalan itu tetapi apakah Anda lebih suka memiliki uang tunai yang cepat dan sulit atau sekarang yang tidak bertahan lama dan terus-menerus harus bekerja untuk menemukan yang baru atau apakah Anda lebih suka berpilih laku seperti trainer yang tegang dan menghabiskan waktu lama yang lamban-lamban secara konsisten membangun audiensiasi penggemar pembangun revertasi dan orang-orang yang berbicara tentang Anda sehingga saat hidup Anda menuruni jalur menjadi otoritas di industri Anda Anda sebenarnya sedang membangun mekanisme untuk diri Anda sendiri jadi untuk terus menghasilkan bisnis dengan sedikit usaha setiap kali jawabannya tidak jelas jadi oke guys itulah review dari video Sarah Kordinari kali ini terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh